Masteran mureh batu atau masteran burung kicau lainnya banyak sekali jenisnya ya dan ada beberapa teman-teman yang tanya om sis masteran apa yang harus saya gunakan ketika saya sibuk kayak gitu oke teman-teman sebelum saya lanjut untuk membahas masteran yang tepat untuk orang yang sibuk teman-teman yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi ada linknya teman-teman bisa klik aja langsung gabung dan untuk teman-teman yang pengen cari obat burung sangat manjur berbagai obat langsung aja WA admin nomornya di deskripsi oke langsung saja jadi akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman kicomania yang dulu gak kerja sekarang jadi kerja dia hanya sibuk masteran apa yang layak digunakan yang pertama teman-teman ketika sibuk gak usah makani ya mp3 itu ya sangat mudah sekali mp3 cuman dalam penerapannya yang lebih diterima itu biasanya hewan-hewan hidup nah untuk hewan-hewan hidup sekarang ini seperti di depan ini teman-teman ini labet atau labet atau lobet ya ini patut dipertimbangkan buat masteran yang pertama kenapa yang pertama tembakan labet itu ketika digantangan juga sangat diperhitungkan oleh juri-juri jadi banyak sekali tembakan labet yang muncul dan banyak sekali burung-burung murai batu yang berprestasi juga yang pertama itu yang kedua labet selain memiliki tembakan bagus atau panjang labet ini perawatannya sangat mudah jadi cukup dikasih yang penting airnya bersih dan dikasih milet labet ini sudah rajin berkicau apalagi dijemur sebentar-sebentar kayak gitu terus faktor ketiga labet ini teman-teman tau gak yang sebelah kanan ini ketika dulu waktu muda ini pernah buat mainan ya labet ini ini saya beli kemarin itu ada orang jual ini udah di kiosk dia dapat Rp25.000 suruh membeli saya Rp35.000 bayangkan udah buat masteran labet warnanya bagus dan dia tidak begitu kotor ya kalau dipandang enak sekali harganya murah kayak gitu ini kayaknya layak teman-teman bisa coba aja ketika sibuk membeli masteran labet dan dikasih makan milet banyak dan air putih banyak nanti gak usah ditengok satu minggu dia tetap sehat dan berkicau atau ngekek panjang nah itu tadi teman-teman saran saya jadi kenapa om sis tidak merekomendasikan cililin yang pertama cililin itu kalau hewan hidup perawatannya harus butuh EF banyak ataupun dia rentan ya kayak gitu kalau ngerawatnya gak bisa dia juga rentan stres bahkan sakit kenapa saya rekomendasikan untuk labet selain MP3 kayak gitu teman-teman oke teman-teman sekian dulu video saya dalam video kali ini saya tidak berniat menjatuhkan harga labet lebih jatuh lagi tapi memang keadaannya disitu seperti itu ini saya beli murah sekali dan sangat gereja sekali oke sekian dulu terima kasih semoga ada manfaatnya salam kecomania dari celungagung